Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Sangat luar biasa Kenapa ini sebut sangat luar biasa? Jangan lupakan Jangan lupakan Jangan lupakan Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupakan 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 Karena apa? Karena dia Bercaya perbohongan Dan penerbohongan Tuhan Dan perlindungan Tuhan Bisa jadi penerbohongan Kalau kita mencoba Untuk Mereview kembali Pendalangan sejarah Di tempat ini Khususnya di dalam Pengeluaran daripada Pak Jeluker Sebagai topo reformasi Nah memang ini yang sangat unik Dalam kehidupan Banyak penerbohongan yang dia hadapi Hanya untuk Menyelaskan kebenaran Dia di dalam kemahuan Tuhan Pada saat itu Katolik memang selalu Menjalankan dia Karena pada saat itu Katolik sudah hidup di dalam Yang mengantarkan pikiran Manusia Bukan lagi karena Ketika orang tidak rancis Sehingga makhluk Ketika orang tidak memberi Atau masih Hidupan saya dari Tuhan Aku juga menerima Yang menerima Yang menerima Yang menerima Hidupan itu Ini adalah Tersuatu Refleksi Perjuangan Kehidupan orang Yang menerima Yang menerima Yang menerima Karena apa Sekalanya Dia berpercaya Ada Tuhan Yang menerima Menolong dia Memperlengkati hidupnya Menyertai hidupnya Membantu Kehidupannya Di dalam Menghadapi berbagai Persuara Itu Kehidupan orang Yang selalu Menyertakan Tuhan Bahkan Dinyatakan lagi Bila Dinyatakan Bahwa memang Orang yang selalu Menyertakan Tuhan Dalam dunia Selalu Digambarkannya Tidak Melahir Dalam Tangan Tangan Ini adalah Berbagai Suatu Jatuh Tuhan Jatuh Tuhan Di dalam Sejati Bagaimana Jatuh Tuhan Mempercaminan Bagaimana Jerehnya Pada saat itu Dan juga Bagaimana Umat Misra Yang menerima Dibadik 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 Tidak Tidak Waktunya Dalam Tahun Jaya Tentunya Kita Selalu Terjaya Akan Dibadik Tuhan Sehingga Kita Menjadi Pribadi Yang selalu 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 Sebab kita Percaya Bahwa Penyarapan Di dalam Tuhan Tidak Pernah Menyiwakan Penyarapan Di dalam Tuhan Tidak Akan Menyiwakan Namun Yang menarik Lagi Bahwa Sebenarnya Tuhan Negeri Posisinya Kita Yang Menyidup Di dalam Kedalam Tuhan Di Kedalam Tidak Berhenti Menghasilkan Buat Tidak Berhenti Menghasilkan Kehidupan Kita Selalu Menghasilkan Buat Yang Baik Kehidupan Kita Selalu Menghasilkan Buat Kehidupan Yang Penukasi Yang Penukasi Yang Penukasi Yang Penukasi Yang Yang Penukasi Menjadi Apa Menjadi Pribadi Yang Memproduksi Menjadi Pribadi Yang Memangun Kastil Yang Baik Dan Menjadi Pribadi Yang Kreatif Dan Menjadi Pribadi Yang Selalu Membuahkan Keberhasilan Di Dalam Setiap Aspek Kehidupannya Ini Efaknya Ini Kekuatan Daripada Anak Tuhan Yang Selalu Mengantarkan Tuhan Dalam Dunia Namun Kita Tak Dengat Tuhan Bahwa Kita Sebagai Anak Anak Tuhan Yang Hidup Di Dunia Ini Dengatkan Oleh Dengatkan Supaya Jangan Sekali Menandalkan Manusia Menandalkan Kekuatan Pribadinya Kenapa Orang Yang Menandalkan Manusia Orang Yang Menandalkan Kekuatan Dunia Sendiri Adalah Orang Yang Selalu Mempercayakan Dunia Sebenarnya Dibadak Kekuatan Sengiri Setiap Orang Yang Selalu Menandalkan Jangan Segiri Yang Terkadang Memenangkan Dibadinya Menjahit Tuhan Bahkan Menjadi Sini Dalam Kepertayaan Adilis Tidak Mempercayakan Adilis Jangan Andalkan Kekuatan Karena Orang Yang Menandalkan Manusia Dikatakan Dalam Kekuatan Mata Hatinya Betul Betul Bisa Menjauh Bisa Menjauh Daripada Kehendak Tuhan Bisa Menjauh Dari Bisa Mata Mata Dikatakan Hatinya Jatuh Dibadik Rizsikan Hatinya Rizsikan Dibadik Kemandiri Kenapa Dikatakan Memang Hati manusia Bisa Rizsikan Kenapa Memangkan Sadar Ata Tidak Sadar Memang Dalam Diri Dikat Manusia Banyak Dan Melakukan Sehingga Mungkin Ada Kesenggungan Ada Ketidak Jujuran Ada Penukuan Ada Yang Bermain Curah Ada Yang Bermain Untuk Melindu Pribadian Suka Memang Tuhan Diri Jadi Berjalan Dibadik Dibadik Kemenangan Tuhan Sehingga Dikatakan Jangan Andalkan Manusia Jangan Andalkan Kebuatan Dibadik Manusia Karena Hati manusia Dibadik Apa Dikatakan Sedih Memang Hak Haktinya Boleh Dibadik Keras Haktinya Boleh Dibadik Sehingga Dibadik 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 Orang Dibadik Bisa Lalu Dan Tidak Pernah Mau Untuk Bersyukur Bakal Mudah Untuk Tentas Masa Dan Bersyukur 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 Ibu Bapak yang terkasih Andalkan Tuhan Di dalam Bersyukur Orang Yang Semang Mengandalkan Tuhan Tidak Akan Bersyukur Menindahkan Ajaliman Andalkan Iman Di dalam Hidup Bersyukur Sedih Orang Yang Mengandalkan Tuhan Bagaimana Pasti Haktinya Akan Semakin Dekat Daripada Tuhan Pasti Haktinya Akan Berserah Daripada Tuhan Marilah Hidup Hidup kita Dengan Hati Yang Benar Benar Hati Mari kita Hidup Dengan Hati Yang Benar Benar Hati Hati Yang Biasi Tuhan Hati Yang Dijari Saluran Tentuan Daripada Semua Orang Nah Memang Hidup Yang Dimenta Oleh Tuhan Tuhan Hidup Karena Apa Sekarang Karena Setiap Orang Yang Menang Tuhan Tuhan Dia Berdaya Tuhan Selalu Menlepati Janji Janjinya Bukan Setidikan Manusia Yang Mudah Menucapkan Janji Tapi Tuhan Juga Mudah Untuk Ingat Janji Ibu Bapak Yang Pasti Biar Maksud Ini Maksud Hati Kita Selalu Berjalan Dan Hidup Sesuai Dengan Firman Tuhan Tuhan Sehingga Kita Benar Menjadi Anak Tuhan Yang Tidak Mudah Raku Ketika Jangan Mengerjakan Mudah Ketika Ada Persoalan Yang Tuhan Dan Ini Juga Menjadi Tandangan Kehidupan Kita Terkhusus Kepada Orang Yang Akan Membawa Enak Anak Nya Kepada Berkis Sampus Kemarin Saya Katakan Ketika Ada Belajar Bersama Dengan Tuhan Ingat Bahwa Memang Keluarkan Itu Laboratorio Laboratorio Untuk Bersama 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 Anak Anak Ketika Keluarkan Menjadi Laboratorio Berarti Keluarkan Selalu Dengan Tuhan Di Dalam Seti Bersama Jangan Menjadi Orang Tuhan Bagaikan Adil Mobil Yang Selalu Memerangkatkan Memerangkatkan Penumpang Tadi Ia Tidak Tidak Di Post Jangan Tetapi Jangan Menjadi Keluar Daya Tidak Betul Kesehatian Dan Kesehatian Daripada Orang Tuhan Tersebut Terjadi Berbukum Mata Ras Karena Dini Dengan Berbagai Pancakupan Selalu Terus Berubah Tapi Ketika Kita Hidup Selalu Rindu Rindu Bahwa Keluarga Kita Anak Menjadi Anak-anak Yang Setia Yang Terpercaya Yang Terdip Akan Tuhan Dan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semuanya Amin Terima Terima Kasih Tuhan Atas Timan Menjadi Hidup Mengajak Kami Mengajak Kami Agar Kami Selalu Memang Kita Beruntungan Di Setiap Aspek Kehidupan Kami Sehingga Kami Bagaikan Pohon Yang Di Alam Deku Kami Sehingga Hidup Kami Selalu Berapa Akhir Kami 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 Dan Tidak Pernah Terakhir Setiap Kehidupan Kami Karena Kami Telah Menyerahkan Diri Sebelitnya Dan Dengan Tuhan Di Setiap Kehidupan Kami Biarlah Roh Kodos Yang Selalu Menunggu Memanggih Alam Memperlengkapi Kami Sehingga Kami Anak-anak Yang Selalu Menanggung Dan Bukan Di Setiap Kehidupan Kami Berkat Dijubah Seluruh Jemaat Tuhan Di Setiap Ketirjakan Di Setiap Langkah Kehidupan Di Setiap Aspek Kehidupan Biarlah Engkau Selalu Memperlengkapi Yang Terima Di Dalam Kehidupan Dari Satu Jum Akan Melayangkan Baktis Terkhusus Pada Anak-anak Biarlah Mereka Menjadi Bewas Kerajaan Menjadi Anak-anak Yang Begitu Maku Dan Begitu Perajaan Dari Kehidupan Kuatkan Tuhan Supaya Mereka Sepenuh Hati Berhasil Jawab Penuh Di Setiap Mangkat Kehidupan Anak-anak Yang Mereka Yang Tuhan Titikkan Dalam Kehidupan Mereka Terima Kasih Yesus Dimulia Nama Tegal Selama Namanya Amin Kita Sambur Firman Tuhan Lewat Hidup Jemaat HGTV Nomor 247 Mari kita Ketua Untuk Menyerahkan Persembahan Kita Kepada Tuhan Ya Apa Bapak Kami Yang Misuk Kami Deminaku Bapak Tuhan Adalah Sumpah Dari Segala Kami Yang Menyikmati Dalam Kehidupan Kami Sebagian Daripada Tak Dihutukan Peserah Keperobanku Sebagai Persimahan Keperobanku Terima Lalu Berkatilah Persimahan Lalu Agar Dapat Kami Perikatan Untuk Pekerjaan Dan Keperjaan Tuhan Dihutian Muka Ya Hak Tidak Untuk Menyikmati Dan Kebanyak Perkat Dan Tarunia Yang Dari Keroi Dari Tuhan Supaya Kami Serti Yang Sampai Sampai Dari 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 Tuhan Dari Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.